Hai Oke teman-teman hari ini saya kedatangan penduduk lokal yaitu sekitar daerah Gunung Bundar dan dia bercerita bahwa ketika akan mencari tanaman hias yaitu tanaman janda bolong yang sedang viral sehingga dia mengalami sesat dia tersesat jadi Gunung Salam salah gitu ya Oke kita perkenalkan dulu namanya siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Iqbal asli lokal disini saya bertekad untuk mencari janda bolong di gunungan dari awal saya udah agak takut gitu ya karena teman saya agak sombral bahasanya berapa orang tuh kira-kira waktu itu tiga orang Oh tiga orang tiga orang setelah itu setelah itu saya dari rumah juga agak gimana gitu ya agak serseran hati saya ya udah saya ikut juga lah tuh sebenarnya habitu perasaan udah enak ya iya enggak enak tapi tetap memutuskan untuk berangkat Iya karena memutuskan untuk berangkat tergiur sama janda kita bolong harganya 100 juta itu udah udah saya tekad ikut juga gitu kan dari rumah jam sebelah jam sebelah ke Curug Pangeran lewat Curug Pangeran ya diwisata tuh tujuannya ke ke Kawah Ratu Oh Kawah Ratu dari perjalanan dari awal mau jalan nih baru awal mau jalan dia bilang gini kata bahasa Sundanya kita orang sini gunung-gunung kita gitu kan nggak mungkin kita tersesat walaupun kita orang lokal tapi kita masih tersesat gitu Oh iya iya jadi perjalanan kita mulus-mulus aja gitu kan saya denger-dengerlah temannya itu agak sompral ya agak apa sih sombong atau apa gimana katanya Oh dia berapa waktu itu dia bilangnya gini saya pernah berburu ke bunuh gede berburunya berburu ini babi babi liar kejutan itu kan itu itu sudah saat di atas itu masih diperjalanan masih diperjalanan perjalanan begitu kan satu lagi bilang gini udah ini kita gunung-gunung kita ingin tapi saya selalu istighfar gitu ya Allah ya kita demi keyakinan lah itu yang penting kita selamat-selamat jual gitu begitu saya melanjutkan perjalanan perjalanan terus teman saya lari-lari ya seolah-olah dia punya apa gunung itu punya sendiri sendiri umum kan saya udah di belakang terus tubuhin yang saya nggak takut gitu kan ya karena penduduk tubuh lokal tuh biasa lebih tahu lah yang keadaan di atas sana di gunung-gunung di gunung salak iya terus begitu kan saya nyampe tuh jam sampai jam tiga jam ki enggak berat keberangkatannya jam berapa keberangkatannya itu jam 12 jam 12 habis juhur berarti ya pas ajan ya pas ajan maja eh pas ajan juhur juhur gitu tujuan ke ke kawah ratu kawah ratu kawah ratu begitu kan nyampe tuh udah nyampe kan kita setengah jam di kawah ratu jam tiga jam setengah empat baru kita pulang Oh kita mau pulang tapi mau cari sambil cari janda bolong udah cari janda bolong nih kita melewatin nggak ada jalan setapak nggak ada pokoknya kita cari jalan sendiri aja itu kan awalnya cari jalan sendiri aja kita ketahulah gitu kan orangnya sompral ya tapi bukan saya yang ngelurusin itu jalannya yang ingin berjalan kayak gitu jadi membuka tempat jalan ya bukan jalan sendiri saya ngikutin sebenarnya itu bukan tempat pendakiannya bukan terjauh terus ada suara-suara yang aneh-aneh juga gitu kan ini udah terlalu jauh dari kawah ratu ke ke arah pulang kita ya udah dengan kalau kita diterusin ini bisa sampai ke ini apa namanya pelabuhan atau bukan sukabumi 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 ya udah saya balikin lagi tuh diarahin lagi jadi arahin lagi sama saya tuh kan udah balik lagi lama juga itu perasaan lamalah gitu tapi di saat itu udah dapat pohon-pohon tahun yang tohon hias itu belum Oh itu belum masuk mencari ya mencari iya mencari pas ketemu lagi jalan kawah tuh udah kelihatan nah disitu nggak ada jalan sama sekali Oh kayak tertutup tertutup iya seharusnya kita di kawah tuh tahu jalan pulang oke udah udah gitu ngebleng tuh pikiran nggak tahu kemana terus ada ada suara-suara Oh banyak orang yang gitu Oh di atas gunung itu seperti banyak orang-orang nah udah tahu banyak orang ya kita ngambil nangnya jadi udah terasaan gitu kan nah begitu saya ngambil kembang ngambil kembang juga sambil pulang lah udah deket kan gitu udah banyak orang terus udah banyak saya ngambil ngambil kembang udah perjalanan enggak tahu tuh dimana tapi ada suara saya ikutin suara sampai ngambil kembang perasaan itu banyak orang rame lah padahal di atas gunung ya Iya padahal di atas gunung gitu terus ada suara ini apa suara motor suara orang yang ngecebur kali gitu kan alihur ya rame lah rame lah rame kayak pasar gitu begitu ada suara mobil tapi saat itu masak kejanggangan enggak bahwa itu sebenarnya hanya patah Morgan atau perasaan enggak enggak ada sama sekali belum Oh belum tapi ada burung satu kan kita jauh lagi jauh lagi ada suara burung satu gitu kan kayak burung apa tuh bunyi gimana bunyinya kayak priwit gitu nah selalu ngikutin tuh dari situ selalu ngikutin Oh kemana pergi selalu ngikutin ngikutin suara itu burungnya ada burungnya juga kecil tapi suaranya kencang-kencangnya gitu saya bawa kembang banyak ya gitu udah banyak tiba-tiba hujan 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 terus kita jalan lagi hujan 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 terus kita jalan lagi udah lagi di saat itu enggak bawa mantel enggak bawa apa enggak bawa apa-apa luar biasa enggak bawa apa-apa namanya juga mau ngambil kembang ya kan ya sambil itu sambil kekawah gitu film main begitu saya terus jalan naik lagi naik lagi ada suara naik lagi ada suara naik lagi suara sama ya suara orang itu seolah-olah ya tapi waktu itu masih tetap tinggal sadar belum belum sadar itu itu pas di atas kok kita jalannya ke Syria gitu udah naik gunung gitu naik gunung lagi gitu kok ini mah kayak kapal Sukhoi yang jatuh gitu kan ada perusahaan ada belakang belakang itu ya tebingnya apa sih kalau yang saya tahu itu nah apa sih namanya logokan logokan mau itu emang tepat Sukhoi disitu sampai ke situ-sampai ke situ kesasarnya terus saya turun lagi tuh disitu kita berarti udah ngerasa takut kan dia aneh-aneh aneh-aneh si bunga itu saya buang-buang menbuang terus saya ngikutin jalan ke bawah terus yang gambar gini enggak gua gitu kan terus disitu ada apa nanas itu mana seduri itu menurutnya pandan duri bilangnya waktu itu udah jam berapa tuh sekitaran ada jam setengah lima udah udah waktu sore sekal dia sore itu kan saya takut nih temen-temen bilang gini heling heling kalau bahasa indonesianya sadar ya apa kalau heling itu apa namanya Iya sadar lagi dong ya ingat pada Allah ya itu ada rumput diinjak kok turun ya gitu sama daunnya sama rumput-rumputnya gitu tuh Oh seperti apa namanya lumpur Iya lumpur masuk ke dalam gitu ya ada batu tuh kebetulan batu sama saya dilempar gitu kok ikut gitu kan luas banget ya ya saya balik lagi ke atas lagi eh ke atas lagi terus saya nyasarin itu lagi pohon pandan opon pandangan duri duri gede-gede gede-gede gitu dari situ kita nggak bisa ngomong apa-apa yang hanya kita bisa berucap ya kalau kita kemalaman di sini kita harus naik ke atas kalau misalkan kita naik ke atas ke atas pohon kita tidur di atas pohon tahu sendiri binatang buasnya kayak gimana namanya di hutan bisa aja dia mana ikan kalau itu rimau-rimau itu itu di saat perjalanan ada nggak yang aneh seperti suara-suara yang mengikuti atau ada banyak seperti binatang biasa seperti itu kan jadi angin Oh angin itu angin hujan waktu itu ya hujan berarti sudah kondisi basah ya iya untuk tidak hiportemi ya dari atas juga sampai lihat lumpur itu ketemu lagi nanas pandan itu bangduk duri gede-gede itu 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 lima menit hujan lima menit reda-reda gitu terus sampai kita sadar gitu kan nah yang temannya sompral itu mengalami kejadian apa itu yang merasa bahwa dia pernah naik ke gunung ini ke gunung itu yang ya yang yang bilangnya itu ya maaf ya yang agak sedikit biar sombong lah itu apa yang dialami dia kakinya ngejendol gede Oh dari kakinya jendolan gede boleh tahu namanya atau sebut saja inisial inisialnya aja aja lah ya karena kita mungkin apa sih namanya ya untuk private pribadi orang tersebut ya Nah gitu kan saya bingung juga ya kita berdoa aja sama Allah ya yang biar kita selamat dari tujuan eh dari awal pengen balik ke awal lagi kita datang dari awal kita kita balik ke awal lagi gitu kan terus Alhamdulillah tuh disitu ada pohon bukan pohon rumput-rumput semua berduri semua berduri sini sih semua udah pada baju tak baret Iya baret luka-luka luka-luka semua ada jalan itu jalan ternyata jalan ini apa bekas-bekas babi-babi hutan iya 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 binatang babi hutan karena buka jalur ini ya bukan yang dilalui biasa sama pendaki yang terus ada rumput-rumput berduri seking tebalnya ya itu udah gak ketemu jalan ya nggak ketemu jalan wabahu alam tuh saya mau pasrah udah pasrah itunya kan gitu temen saya udah lemas yang sampral itu udah diseret-seret ya udah diseret itu juga diseret begitu pakai kayu lagi tuh kayu memang dari awal saya bawa kayu sampai mau pulang juga kayak kayunya saya bawa itu ya di pukulin lah tuh si rumput-rumput bergerak terbuka ya terbuka digini-giniin terus udah gitu jadilah lorong kan jadi lorong dari situ saya mikir ada ada jurang itu kan jurang-jurang gede buah dulunya jurang dalam tuh lumayan dalam sempet dilalui juga jurang itu di saya ngebantingin badan sendiri kalau teman merosot ke ininya ke pinggir-pinggir karena memang tidak ada persiapan ya ada tali atau apa ya memang enggak ada apa adanya ya ya awalnya kan dia nya sumpral tadinya gunung-gunung kita sendiri bisa kita harus tersesat Iya merasa bahwa penduduk asli lah ya penduduk lah ya oke 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 gitu ketemu jurang kan jurang cuma jurangnya enggak panjang cuman gombangan gini aja nih Oh iya tapi ada air disitu ada air saya bantingin badan sendiri sampai ke bawah banyak batu-batu juga temen saya merosot yang satu lagi kena akar ini apa namanya paku yang gede paku yang gede gini nih terus jatuh dan dia nggak bisa jalan apa-apa ini juga udah pada bongkak udah gede iya udah kena gitu kan udah saya dari bawah sambil nyeret dia gitu oh diseret sudah ya terus udah dari situ saya mikir lagi kalau kita gunung pasti airnya ke bawah iya ke bawah kepedesaan naluri ya naluri ya putih itu aja ya putih ya ada air sedikit saya ngambil hudhu sama temen-temen gitu kan ambil hudhu sama temen-temen minta keselamatan Alhamdulillah dari situ tiba-tiba si daun jatuh waktu itu hudhu iya Oh memutuskan hudhu karena ada panggilan atau atau ada perasaan apa gitu disuruh ngambil hudhu ya kita eling aja gitu Oh ingat dia lihat pada Allah ya pengen selamat pengen dari awal dari awal kita datang pengen ke awal kita balik lagi gitu dari situ pohon-pohonan itu kemana yang yang udah dapat dibuang oh dibuang untung dibuang jadi buang pohon-pohonan itu kembang-kembangnya udah gitu ambil hudhu terus datanglah si daun tuh itu bukan rekayasa bukan demi Allah bukan rekayasa ya saya benar-benar yang ngalamin ya mati hidupnya pasrah ini sama Allah disitu mau mati disini juga enggak papa itu karena sudah mau melakkan udah karena udah sore sekali udah mau selap ya udah mau maghrib ya di situ turun tuh pas saya udah beres uduk si daun tuh nempel ke sini jatuh gitu Iya 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 cabangnya gini nih tiga kayak singkong daun singkong gitu kan yang kesini bagus yang kesini bagus yang kesana celek dari sini saya ngambilkan ngiblat nih kalau kita ngiblat ikan gitu kita turun gitu si air airnya segini ya kita terusuri itu air dari segini dari kecil dari kecil dari kecil dari atas kecil setelah wudhu ngeliat apa jak daun ternyata yang ini rusak kan ke ini rusak ya yang ini ke air juga ini bagus yang oh yang dipilih yang bagus yang tanjakan apa tanda yang kebagusnya ikuti Oh ternyata ada aliran air disitu ngikutin keputin aliran air begitu Alhamdulillah ya makin gede makin gede Wah ini pasti ke kampungan ke perkampungan gitu kan biarin saya mau ke Cianjur mau ke Sukabumi yang penting saya ketemu perkampungan itu kan daripada kita tersesat mati disitu ya kan kelaparan disitu tidur gak bisa badan udah pada lemas mau naik ke atas ke pohon juga mau tidur di pohon teman saya enggak bakalan bisa itu udah bapang mau ya udah basah udah lemas dari air udah makin gede saya mau pulang nih itu arah itu arah kepulangan ternyata itu udah mau pulang ya semua saya diseret ada air agak gede diselonjorin dia dini ini gitu kan di lemparin gitu terus ya kita udah capek udah putus asa-asanya nggak ketemu-temu gitu kan gimana set di otak kita saya udah pulang-temu pulang dari awal panjang balik lagi ke awal gitu kan gitu ada cair air pengaduan tuh ada air pengaduan Oh pertemuan iya pertemuan air yang disininya nih yang arah juru belakang ini iya 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 itu ada pertemuan itu ternyata itu ah sebelum itu nemu peralon dulu pipa Oh pipa-pipa air keluarga itu tuh yang saya ngambil wudhu lagi udah pasrah disitu udah pasrah ngambil wudhu lagi jarak 15 meter tinggi berat udah tahu berapa tuh kita nemuin pipa Alhamdulillah dari situ lega ini kan udah lega dia tahu biarpun mau kemana yang penting ini udah ada orang sini iya udah ada orang udah pernah orang di sini gitu terlihat Oh ya bekas bekasi tengah hari situ Alhamdulillah tenang terus 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 itu tapi sambil baca-baca Iya sambil istighfar istighfar si Pralon istighi pipa itu arahnya ke ini lagi bukan ke air tapi ke hutan lagi nah dia teman saya pengen gini kita ikutin si pipa itu Oke tapi kalau kita ikutin pipa itu takutnya buntu Oh ya kan gitu Iya takutnya buntu buntu biasanya emang buntu biar gitu kan tepat buntu takut ada yang ngambil gimana gitu kan namanya juga di gunung ya saya tekad kita terusin jalan air aja Oh lalu real ngikutin air kita gunung gini pasti kita ke pertampungan si air lama banget itu juga itu pun juga untuk untungannya yang keuntungan bah sambil bawa temen juga yang udah udah lemas lemas ya berarti mereka temen itu udah diseret-seret ya ya kakinya yang apa bengkak gitu ya ya terus sama banget itu juga baru tuh ketemu perpaduan air itu perpaduan air itu begitu ada sesajen gitu kan ya Oh ada sesajen juga iya ternyata disitu ada ini juga apa namanya maung ya maung oh iya macan 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 ya macan itu pas pertigaan air gini di atasnya pohon itu sarang mau Oh sarang macan macan dan Hai sama saya dimakan tuh si telurnya sesajen itu saking lapar ya saking lapar ya kan namanya juga lapar ya udah lemas badan terus ada ini juga kopi kopi hitam kasih sama temen gitu pagi minum enak itu biar kuat lagi itu udah saya pulang dari situ terusin perjalanan tuh belum-belum ketemu ini arah mana-arah mananya daerah mana daerah mananya terus selama lagi ada sekitar setengah jam menyampe ke lokasi eh pas di ini apa udah jauh dari pertigaan itu si air perpaduan ada tempat kayak kolam jauh dari situ ada tanjakan juga ada tanjakan hari dikit dari situ saya tenang kan gitu iya pas tenang gitu nanjak udah lemes lah udah ya udah nggak makan kalau ya dari berat jam pas nyampe ke atasnya pas beres tanjakan itu ternyata ada jalan ke arah kawah lagi itu disitu ternyata tempat pertama kita jalan cukup Rangon Hill disitu jadi dari awal disitu tembusnya ke situ lagi situ lagi Alhamdulillah padahal kita nggak bakal yakin ya bahwa tembusnya bisa aku suka bumi kemana ya loh gitu Alhamdulillah dari situ kita yakin pengen pulang dari awal apa berangkat dari awal pengen pulang ke awal lagi nah yang temennya kakinya itu bagaimana begitu sembuh sembuh langsung sembuh Iya pas di ketemu jalan mau ke kawah itu itu pas kita perjalanan itu nah pas dataran dia sembuh juga nggak apa-apa nggak apa-apa ya saya udah dibawa ke alam yang beda ini tadi ah saya cuma mau tanya itu nah di saat putus asa gitu seandainya gitu ya nih kan kau udah maghrib kan itu nanti kalau mau tidur tuh rencananya mau dimana itu enggak bawa tenda enggak bawa apa perbekalan enggak ada yang mau tidak mau naik ke setas pohon Oh karena disitu masih banyak harimau ya maunya banyak ular juga banyak ular yang tahu sendiri Gunung Salak tuh kayak gimana ya eh waktu itu ada enggak di saat jalan suara-suara apa yang yang didengar sama kau suara-suara teman-teman banget banyak ya ada suara anak kecil ada yang loncat-loncat ke terjunan itu ke apa mandi ada yang mandi gitu kan yang loncat-loncat rame rame di perjalanannya terus suara motor suara mobil kalau suara binatang cuman burung doang cuman burung doang yang yang ikutin itu juga yang ikutin dari awal tersesat diikutin oleh itu tapi Alhamdulillah ya itu masih bisa bertemu lagi di tempat semula ya Iya tidak tidak ada apa sih namanya kawannya itu di saat selesai ketemu ke tempat semula nangis semua Oh nangis semua karena udah putus asa sekali ya karena itu kan kejadian yang tidak terduga ya tadinya hanya untuk mencari bunga pohon hias bunga janda bolong ternyata ya saya memahami lah bagaimana soknya itu mereka bertiga nah kira-kira apa yang disampaikan ya buat teman-teman yang akan ke gunung gitu ya walaupun itu hanya untuk bersenang-senang atau apa-apa itu yang intinya untuk teman-teman yang ingin berkunjung mohon Hai mohon jangan bahasanya jangan terlalu warungnya gendron sombong ya jangan sombral gitu terus jangan ngomong yang aneh-aneh gitu kalau di gunung bilang hujan nih mau hujan atau bilang aus hujan hujan kalau bilang haus kehausan gitu nantinya jangan ngomong apa-apa kita rekreasi-rekreasi aja jangan ngomong setan itu ini muncul kalau di gunung itu nah disaat itu kan bawa HP pastilah HP bawa cuman enggak oh enggak kenapa ya tidak ada apa dokumentasi ya Oh ya ya Bagaimana ya boro-boro kita dokumentasi ya kita aja tersesat dan itu udah hampir putus asa ya mikirin dapat jalan aja kita udah bersyukur ya benar cuman kita pegang apa itu cari sinyal doang bukan kita mau bikin ini bukan tapi nggak dapet sinyal enggak ada sinyal sama sekali bahkan HP mati enggak apa hidup hidup tapi tidak ada sinyal tapi tidak ada sinyal apa hidup padahal disitu banyak sinyal masih di sekitar apa ya curug apa ya curug pangeran curug pangeran ya saya dapat sinyal disana tapi disana enggak saya pas gitu pas kejadian enggak ada suara-suara ular atau babi atau apa suaranya enggak ada cuman burung kalau decision sih kita kayak samar-samar sama hujan ya gitu sama angin ya angin gede banget gitu Oh ngelilingin aja disitu ya gede itu ngelilingin di tempat situ aja ya itu udah ketinggian berapa itu ya katanya sempat melihat kata temannya itu sempat melihat apa tanah longsor yang iya itu gitu di atas loh di atas-atas banget itu saya mau turun juga terhalang oleh lumpur 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 jadi kehalang oleh lumpur yang sebenarnya tadi dia datang ternyata disitu ada lumpur oke oke ini pengalaman yang sebenarnya sangat horor ya bagi saya karena penduduk asli pun kalau seandainya mengatakan yang sombong sompral lah bahasanya ya tetap saja ya dia akan tersesat Iya jadi ini sepertinya cukup saja kali ini eh wancara saya sama siapa Bang Iqbal ya jadi dia ini asli daerah sekitar wilayah Gunung Bundar ya kaki Gunung Salak mungkin juga banyak kawan-kawan dia yang mengenal dia ya ini cerita kita apa adanya ya benar ya jadi ini memang saya udah beberapa kali ingin mengangkat cerita ini ya mudah-mudahan ini menjadi pelajarannya buat teman-teman jangan suka mengambil sesuatu yang ada di pegunungan karena itu memang bukan rumah kita sehingga jangan sembarangan untuk mengambil ini ada hikmahnya sekali mudah-mudahan teman-teman ini bisa jadi pelajaran dan ini sebenarnya ini teman siapa Iqbal Iqbal ini punya channel boleh disebutin channelnya apa channelnya si Bojes si Bojes Iya si Bojes Iya jadi channel YouTube tentang apa ini kemodian Oh tentang komedi teman-teman jadi teman-teman nanti saya kasih linknya di bawah ya linknya semoga teman-teman nanti bisa melihat juga dan ini dulu saya memang agak mengenal beliau beliau ini memang asli sekali ya orang daerah Gunung Bundar itu hanya beberapa kilo ya dengan gunung-gunung Salak dan dia memang walaupun dia itu orang gunung-gunung Bundar deket kaki Gunung Salak dia memang tidak pernah mendaki Gunung Salak nah dengan secara tidak sengaja di akhirnya bisa mendaki juga tapi itu pun juga dengan tersesat ya tapi jantai teman-teman semua mungkin saya juga akan berapa membawakan acara ini lagi acara tentang misteri-misteri yang lain oke teman-teman nanti di subscribe ya channelnya beliau ya channelnya Bojes si Bojes si Bojes si Bojes ya oke teman-teman terima kasih untuk kali ini salam subscribe subscribe dan komen like ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh 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 yang akan saya ini